Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat channel saya Pulpasmu Vlog Di video kali ini teman-teman Saya mau melihat situasi di malam hari Kota Arab Saudi Jeddah Dan disini saya ditemani sama Youtuber Kang Sobat TKI Assalamualaikum Ada Mas Gio juga Kang Aditya Dan tidak lupa juga guys Disini ada Kang Alman Mulyana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita mau jalan keliling Di sekitaran Pasar Bamekah Yang biasanya rame sekarang Mendadak sepi Karena memang Aturan pemerintah Saudi Mengharuskan untuk menutup pertokohan Pokoknya ikutin terus Sekarang kita mau menyusuri Jalan di kota Jeddah yang ada penutupan Di seluruh mall guys Dan tokoh-tokoh Dan disini ada Kang Alman Mas Gio Ada Sobat TKI Juga ada Kang Aditya Assalamualaikum Jeddah tidak boleh ke Mekah Jadi yang bermungkin di Jeddah tidak boleh masuk ke Mekah Bahkan ini saya tambahkan lagi Sholat bimahat aja cukup di rumah Coba saya jelaskan sedikit ya Di Indonesia itu banyak perhubungan kontra Indonesia itu harus Harus lihat ke sini Ke Arab Saudi Di Saudi aja Pusatnya Qiblatnya Islam yang Di seluruh dunia itu Qiblatnya ada di Mekah Itu ditutup sekarang Apalagi masjid-masjid kayak di kita Jadi Yang ngumpul-ngumpul lebih dari 30 atau 50 orang sekarang tidak boleh Dibatasi itu ya Dibatasi tidak boleh Kalau memaksakan diri ditangkap berarti Ya Kalau ditangkap dan enggaknya Saya juga belum tahu Cuma pemerintah Mengultimatum untuk keluarganya Jadi untuk aktivitas yang Mengundang banyak orang Lebih dari 50 itu tidak boleh Cafe, mal Tempat pesta pernikahan Itu ditutup Luar biasa Ayo kita lanjut ke sana Lanjut ke sana Bukan bantal malam Ini masih sore Iya baru jam 8 Assalamualaikum Assalamualaikum Apa sih Garuna Jadi seperti ini teman-teman Situasi di Kota Arab Saudi Sangat sepi Bisa teman-teman lihat Ini pasar guys Ini pasar sangat sepi sekarang Bisa teman-teman lihat Sekarang kita mau menyusuri Pasar-pasar yang biasanya rame Seperti apa dan bagaimana Assalamualaikum Dan di depan saya itu Ada mas Gio Kang Alman Sama Sobat TKI Guys Jangan lupa Sambil menonton Tekan tombol like Comment Dan juga subscribe Di channelnya Saya pulpas Muglob guys Dan nyalakan juga Tombol loncengnya Agar Saya Bisa terus Mengupload video-video Terbaru tentang Arab Saudi Bersama teman-teman Youtuber lain Nah ini Pasarnya guys Ini benar-benar Pasar rame Disini Biasanya Terus-terusan rame Nah sekarang Baru jam 8 Ini sudah pada tutup Guys Masya Allah Tuh Ada yang buka Satu Disana rame Subhanallah Ini pasar rame Biasanya Hampir 24 jam Disini itu Selalu rame Di kunjungi Orang guys Cuman ditutup Pake terpal Udah Ini kalau Dikita Gimana Dibongkar Ya Sudah hilang Tinggal Kartun Tinggal Kenangan Tinggal Kenangan Perusahaan Terus Ya gini Pertokohan Bagi orang Indonesia Juga yang Kerja dari Muthoi Kepunnya Menak Semuanya Kenapa dampak Ini ya Yang ketiga Muthoi Ngomong-ngomong Aceh Coba Gimana Coba Kang Aceh Bisa dikasih Penjelasan Sedikit Muthoi Pastinya Semua Muthoi Merasakan Yang Sedih Sekali Dan Pastinya Lagi ya Ya Pasrah aja Kita Sembil Itu ya Insya Allah Semoga Sedihkan Jadi penghasilan NT Hilang Gitu kan Pasti Bukan hilang lagi Stop Dampak Dari lockdown Itu Kita tuh Gak bisa Kemana-mana Mobilitas Semuanya Berhenti Suatu Contoh Wuhan Banyak Rakyatnya Yang kelaparan Akibat Lockdown Jadi Gak ada Yang bisa Misalkan Kebutuhan Sandang Pangan Itu gak bisa Masuk Nah Suatu Contoh Disini Tapi Bos Udah Terasa Tadi kan Saya beli Barang Kebutuhan Kayak Lemon Yang Tadi Harganya 8 Real Hari ini Saya beli Berapa 20 Real Ya Pantes Karena Itu Nah Itulah Dampak Dari Lockdown Itu Makanya Pak Jokowi Memikirkan Berkali-kali Karena Dampak Dari Lockdown Itu Luar Biasa Sandang Pangan Kesananya Itu Jadi Harganya Stabil Malah Lampu Nah Inilah Situasi Jalan Raya Terkenal Macet Macet Sekarang Itu Wah Sampai Kosong Seperti Ini Kita Kesana Oke Teman-teman Ikuti Terus Perjalanan Kami Melihat Situasi Kota Arab Saudi Yang Sedang Dilanda Penutupan Toko Toko Guys Sampai Pada Sepi Begini Padahal Ini Baru Jam 8 Baru Jam 8 Biasanya Di Toko Arab Saudi Sekitar Jam 11 Jam 12 Baru Pada Tutup Sekarang Jam 8 Sudah Ditutup Dan Ini Kita Menyusuri Jalan Kota Arab Saudi Yang Ada Di Jidai Itu Bareng Kang Alman Mulyana Sobat TKI Dan Mas Gio Juga Ini Sahabat Lama Kang Aditya Ini Tong Sampah Juga Sampai Kosong Begini Guys Gak Ada Yang Belanja Gak Ada Yang Buang Sampah Bisa Teman Teman Lihat Mas Pas Di Bisa Di Bahkan Kepulangan Saya Sekarang Ditunda Dulu Ya Ya Saya Pulangan Tiket Gak Ada Sekarang Katanya Mas Gio Juga Katanya Mau pulang Bulan Bulan Sekarang Itu Mas Gio Ditunda Dulu Ini Ini Di Mekah Itu Ada Yang Namanya Burung Merpati Sampai Pada Kelaparan Biasanya Burung Merpati Itu Yang Ngasih Makan Jemaah Umroh Dari Belbagai Belahan Dunia Sekarang Nggak Ada Yang Ngasih Makan Karena Jemaah Umroh Nggak Ada Nah Teman Teman Jadi Seperti Inilah Kondisi Di Arab Saudi Semenjak Ada Penutupan Toko-toko Dan Jemaah Umroh Bisa Teman Teman Lihat Sangat Sepin Ini Padahal Pas Pertigaan Oke Teman Teman Saya Mau Undur Diri Dari Video Ini Saya Mengucapkan Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Dan Disini Ada Mas Yoke Assalamualaikum Assalamualaikum Dan Juga Disini Ada Sobat TKI Halo Assalamualaikum Dan Disana Ada Kang Alman Guys Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Di Like Comment Di Bawah Dan Di Subscribe Oke Terima Kasih Kang Alman Dan Ada Kang Aditya Oke Saya Mengundur Diri Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh